Walet Besi Jilid 11 Orang tadi berumur sekitar 4-50 tahun, suaranya terdengar tua dan serak. Itu adalah suara yang unik. Sepertinya dia sudah pernah mendengar suara ini sebelumnya. Kalau ada kesempatan bertemu dengannya lagi, dan berbicara, dia pasti akan mengenali suaranya. Sekali lagi penderian Wiyeki Lehang menjadi goyah. Sebenarnya apakah dia harus pergi ke Gang San Poa menemui Nona Tiat Yan? Dia membuat keputusan. Dia tidak memiliki alasan apapun untuk mempercayai seseorang yang tidak dikenalnya. Lagipula ayahnya menginginkan payung ini bagaimanapun dia harus mengantarnya pada Nona Tiat Yan. Tiat Yan sedang menunggunya. Setelah melihatnya dia membawa kotak kertas berisi payung, dia langsung menyambutnya dengan girang. Kau sudah menemukannya. Wiyeki Lehang menyerahkan kotak payung ini pada Tiat Yan. Tiat Yan menerima kotak kertas ini, dan mengeluarkan payung dari dalamnya. Setelah itu dia membuka payung, lalu dia meneliti pegangan payung dengan seksama. Seolah-olah pada gagang payung itu sudah terukir lukisan cantik. Terakhir dia mulai memperteli pegangan payung. Sebentar saja pegangan payung sudah terbelah menjadi dua bagian. Pegangan payung terbuat dari bambu. Di dalam pegangan itu kosong. Tiat Yan menggunakan kelingkingnya mengorek-ngorek ke dalam lubang. Ternyata dia berhasil mengeluarkan sebuah gulungan kertas. Dia berteriak kegirangan seperti orang gila. Dia segera membuka gulungan kertas. Setelah itu dia segera menggulungnya kembali, seolah-olah dia takut Wee Kie Hang melihat rahasia yang tertulis di dalamnya. Wee Kie Hang terus memperhatikan gerak-geriknya. Dia ingin tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi, tapi dia tidak mampu melihat rahasia apa yang tertulis di dalam gulungan kertas yang sudah dibaca Tiat Yan. Tidak salah, memang payung yang ini memang payung yang ini. Tanda petik. Nona Tiat bagaimana kau bisa tahu kalau payung ini adalah payung yang diinginkan oleh ayahku? Pamang Ye sudah memberitahuku rahasia payung ini tapi kau tidak memberitahuku. Dari metel, Tiat Yan yang terbelalak besar, perlahan-lahan tatapan matanya berubah menjadi lembut. Kata-katanya pun berubah menjadi lembut. Wee Kie Hang, kau adalah seorang pemuda yang sangat menjunjung harga diri, karena itu aku tidak menceritakan semua yang sudah diberitahukan oleh Pamang Ye padaku. Dia tidak berani memastikan bahwa kau akan bisa memutuskan hubunganmu dengan Tuliong. Karena itu untuk sementara waktu banyak hal yang tidak bisa diceritakan padamu. Aku akan bertanya sekali lagi padamu. Apakah semua ini memang dikatakan oleh ayahku padamu? Tidak salah. Aku tidak mungkin membohongimu baiklah. Asal semua itu memang sungguh dikatakan oleh ayahku, aku pasti akan menghormatinya. Sekarang aku berusaha menghindari Tuliong, hanya saja ada satu hal yang ingin ku jelaskan. Kau lati suatu saat nanti aku menemukan bahwa kau sedang menggunakan nama ayahku untuk memperalatku, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Kie Hang, aku tidak menyalahkanmu mengatakan hal ini kalau keadaannya dibalik aku yang mengalaminya, aku juga pasti akan merasa hal yang sama dengan dirimu. Baiklah. Sekarang pulanglah dan kerjakan hal yang seharusnya kau kerjakan. Mengerjakan apa mengabarkan berita duka mengabarkan berita duka. Betul. Apakah ini juga perintah ayahku? Betul. Wee Kie Hang mendengarkan semua kata-kata ini dan melakukannya sesuai petunjuk. Dia segera pulang ke kediaman Leng Taiya, dan segera menyuruh orang mempersiapkan upacara duka cerita. Menurut cerita yang beredar, setelah Tuliong meninggalkan Wee Kie Hang, dia merasa kehilangan pegangan. Dia tidak tahu harus berbuat apa karena itu dia pergi ke daerah Tian Jao dan menginap di sebuah lasmen kecil. Dia hanya sempat beristirahat sebentar. Tidak lama sudah tiba jam makan malam. Dia lalu membeli makanan yang dijumpainya untuk mengganjal perutnya. Setelah itu dia segera pergi kembali ke sepuluh gang kecil empat komplek rumah mewah tempat kediaman Leng Taiya. Dia selalu mengkhawatirkan keadaan Wee Kie Hang. Dia selalu memikirkan bagaimana hasil Wee Kie Hang menemui Tia Tian untuk berbincang-bincang. Dari kejauhan dia melihat sebuah spanduk besar bertuliskan turut berduka cerita. Tuliong langsung merasa kaget. Hal ini diluar dugaannya. Wee Kie Hang memutuskan sementara waktu tidak akan mengabarkan kematian Leng Soh yang padahal layak umum. Mengapa sekarang tiba-tiba dia berubah pikiran? Dia harus segera bertanya padanya. Tuliong mempercepat langkahnya. Orang-orang yang menyambut tamu di depan pintu langsung mengenalinya. Segera ada orang yang menyambutnya. Tuliong. Tuliong adalah tamu yang sudah sering datang berkunjung. Otomatis dia segera berjalan masuk ke dalam. Namun ternyata para pelayan menghalangi jalannya. Harap tu Xiaoya berhenti ada apa? Leng Tai ya sudah meninggal. Wee Xiaoya merasa sangat bersedih. Dia sudah memberi perintah pada kami kalau sementara waktu ini dia tidak menerima tamu. Oh, apakah aku bisa dikecualikan? Wee Xiaoya sudah berpesan dia tidak ingin bertemu siapapun. Begini saja. Kau pergi ke dalam beritahukan kedatanganku padanya. Nanti kita lihat apa yang akan dikatakan oleh Wee Xiaoya padamu. Orang yang menunggu di depan pintu tampak menimbang-nimbang. Pada akhirnya dia mengutus seseorang untuk memberitahukan kedatangan Tuliong. Orang itu segera pergi, namun sebentar saja dia sudah kembali lagi dia berkata dengan sopan. Mohon maaf tu Xiaoya, Wee Xiaoya sudah tidur, aku tidak berani membangunkannya. Kalau begitu biarkan dia tidur, besok pagi aku akan kembali menemuinya. Tuliong segera membalikan tubuh dan berjalan keluar dari gang. Kepalanya mulai berputar, pastilah ada alasan yang membuat Wee Xiaoyang tidak mau menemuinya. Setelah berpikir lama, Tuliong menemukan bahwa masalah semakin lama semakin tajam, keadaan semakin lama semakin rumit. Langit sudah semakin gelap. Di mulut gang samar-samar terlihat dua-tiga orang yang sedang berdiri santai. Tuliong tidak terlalu memperhatikan mereka. Tapi ketika Tuliong melewati mereka, mendadak ketiga orang ini menghalangi jalan Tuliong. Wajah mereka hanya terlihat samar-samar. Tuliong tidak hanya tidak merasa was-was, malah sebaliknya dia merasa senang. Dia sudah menyimpan kekesalan di dalam hatinya sangat lama. Ini adalah kesempatan untuk melampiaskannya. Tangannya segera menggengam rat menjadi kepalan. Tuliong. Dia menunggu seseorang menyerangnya. Apakah Tuan orang situ yang selalu berada di samping Cutea ya? Salah seorang di antara mereka menyapanya. Tidak salah ada seseorang yang ingin menjumpai Tuan. Sudilah. Sekarang Tuan pergi bersama kami menemuinya kata-kata. Orang itu terdengar sopan. Tuliong sudah bersiap-siap menghadapi pertempuran, malah dia mengharapkan terjadinya perkelahian. Dia tidak menyangka ternyata akhirnya seperti ini dia terpaksa mengendurkan genggaman tangannya, dengan malas dia bertanya, siapa dia? Chuan Wee. Chuan Wee yang mana genggaman tangan Tuliong kembali mengeras. Chuan Wee yang bernama Wee Cheng, ayah sahabat baik Tulioya. Di mana dia? Silahkan Anda ikut dengan kami dan Anda akan segera mengetahuinya. Mengutus empat orang yang berperawakan tinggi besar mencari dirinya. Sepertinya ini bukan sebuah gelagat yang bagus. Tuliong tidak bertanya lebih jauh. Dia juga tidak ingin berpikir banyak. Wee Cheng akan menampakkan diri ini adalah sebuah kabar yang sangat baik yang membuatnya senang. Tidak jauh di depan gang, sebuah kereta kuda sudah menunggunya. Mereka berlima masuk ke dalam kereta. Ketika menaiki kereta kuda, Tuliong menjadi was-was. Dari posisi semua orang, dia jelas melihat kalau keempat orang di depannya sudah bermaksud untuk mencegahnya melarikan diri. Walaupun Tuliong sudah merasa seperti ini, dia tidak mengatakan apa yang dipikirkannya. Kereta kuda mulai berangkat menuju kota di sebelah barat. Tidak lama kereta ini berhenti di depan sebuah gang. Setelah turun dari kereta, keempat orang yang besar-besar ini berbaris, dua orang di depan, dua orang di belakangnya. Dia terus digiring memasuki sebuah rumah yang terdiri dari empat geledung. Dua orang pengawal yang ada di belakang tidak ikut masuk ke dalam rumah. Mereka menunggu di depan pintu masuk. Dua orang yang di depan mempersilahkannya masuk ke dalam. Semuanya dilakukan dengan sangat sopan. Tuliong duduk bersilah di depan sebuah meja rendah. Kedua pengawal berbadan besar menunggu di luar pintu. Saat ini seorang pria yang sudah tua berumur sekitar 50 tahun membawakan secangkir teh panas. Setelah menuangkan teh dengan baik, dia kembali pergi keluar. Dia tidak berkata apa-apa dia juga tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Tuliong menunggu dengan sangat sabar, kedua orang pengawal pun menemaninya dengan sabar. Waktu merangkak sangat perlahan. Tuliong sudah beberapa kali berganti posisi duduk karena kesemutan. Dia terus menunggu sampai teh panas yang dituangkan sudah cukup dingin untuk diminum. Pada akhirnya kesabarannya sudah habis, dia segera berdiri dan berjalan keluar untuk bertanya. Tolong tanya, di mana Tuan Wiyie? Segera datang. Pengawal yang berdiri di luar menjawab sangat singkat. Tuliong merasa sedikit dongkol. Segera datang. Apa artinya itu apakah dia tidak tinggal di sini? Tuan Wiyie tidak memiliki rumah di kota Pahya. Beliau pun merasa tidak nyaman kalau harus menemui Tuan di kamar penginapan, karena itu dia meminjam tempat ini untuk bertemu dengan Tuan. Tuan Wiyie sudah mengundangku datang kemari. Dia sudah bisa terhitung sebagai setengah Tuan rumah. Tuan rumah belum datang, tamunya sudah sampai duluan. Ini? Usia Tuan Wiyie masih sangat kecil. Anda adalah generasi muda. Apakah hal ini pun harus dipermasalahkan? Mulut pengawal ini lumayan tajam. Tentu saja aku memang generasi muda, karena itu harus datang lebih pagi. Tapi aku masih punya urusan lain yang harus ku kerjakan. Tanda petik. Berkata sampai sini, Tuliong bermaksud segera pergi. Aku akan pergi sebentar. Nanti aku akan kembali lagi. Tusia Wiyie jauh-jauh datang kemari, mengapa tidak sabar menunggu sebentar lagi? Tidak perlu menunggu lagi menunggu sampai besok pun Tuan Wiyie tidak mungkin datang. Apa arti kata-kata Tuan? Tuan Wiyie tidak mungkin datang Tuliong berkata tegas. Dia sungguh merasa dongkol, tanpa memperdulikan mereka berdua, dia terus melangkah keluar. Kedua pengawal itu tidak tampak menghalangi jalannya. Namun setelah sampai keluar, ternyata sudah ada banyak orang yang menunggu. Sekilas melihat, mereka tampak seperti dinding penghalang. Tuliong tidak tahu ada berapa banyak orang yang berbaris rapi di hadapannya. Tuliong memiliki tinju sekeras baja. Dia dapat mengalahkan orang kuat manapun yang datang menantangnya, asalkan orang itu menantangnya satu lawan satu. Kalau dia harus melawan tembok pengawal seperti ini, dia tidak yakin bisa menang. Dia tertawa. Sebuah tawa dingin. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya apa yang terjadi? Sudahkah kalian memberitahu aku? Tusyaoya, kami tidak ada maksud lain. Tuan Wiyie hanya berharap Anda bisa tinggal di sini selama beberapa hari. Beberapa hari? Mengapa kau tidak sekalian mengatakan ingin menahanku di sini? Ini hanya apa yang dirasakan oleh Tusyaoya, tapi bukan yang dimaksud oleh Tuan Wiyie. Baiklah. Aku mungkin bersedia menjadi tamu dan menginap di sini selama beberapa hari, tapi aku harus menjumpai dulu Tuan Wiyie sebagai Tuan rumah bukan? Tolong kalian panggil Tuan Wiyie untuk bertemu denganku. Tuan muda tidak perlu terburu-buru. Tuan muda akan menemui Tuan Wiyie besok pagi. Aku juga bisa menemui Dewa Kematian besok pagi langsung muka Tuan Wiyie menjadi muram. Tuan muda, kata-katamu ini sangat tidak enak didengar. Tuan Wiyie tidak berkata apa-apa lagi dia kembali membuat sebuah dugaan semua orang di dalam. Rumah ini sudah meminjam nama besar Tuan Wiyie untuk menjebaknya. Sebenarnya mereka semua tidak ada hubungannya dengan Wiyie Cheng. Sedangkan menghadapi para pengawal bertubuh besar ini, apakah dia memiliki kepercayaan untuk melawan mereka semua sekaligus? Tuan Wiyie segera membuat kesimpulan kalau dia tidak mungkin bisa menang. Karena itu dia terpaksa kembali masuk dalam ruang tunggu dan duduk bersilah di depan meja sementara waktu dia hanya bisa cemberut menunggu. Dinding pengawal bubar. Dia kembali ditemani dua orang pengawal yang setia menemaninya, sekarang mereka berdua menunggu di dalam pintu. Dalam hatinya tuh Liong berpikir, kalau dia bisa menjatuhkan kedua orang pengawal ini diam-diam tanpa mengeluarkan suara, mungkin juga dia bisa meloloskan diri. Tapi sepertinya peluang melakukan hal ini juga sangat kecil. Karena kedua orang pengawal ini berdiri saling bersebelahan. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Mereka tidak berdiri bersama-sama. Kalau tuh Liong menyerang mendadak, pengawal yang satunya pasti akan segera menolong. Lagipula saat ini mereka berdua memandangi tuh Liong dengan tajam. Bagaimana mungkin dia bisa melancarkan serangan dadah kan? Kapan Tuan Woye datang tuh Liong mulai mencoba membuat percakapan. Tidak lama. Yang menjawab lagi-lagi pengawal yang sebelumnya sudah berkata padanya. Sebenarnya jawaban yang diberikan sama sekali tidak menjawab. Tuan Woye merasa tidak bisa berbuat banyak, karena itu dia berusaha santai bercakap-cakap. Dulu pernah beredar gosip kalau Tuan Woye sudah meninggal di luar sana. Itu hanya gosip tidak beralasan. Oh, tapi ada satu hal yang membuat orang curiga. Kalau Tuan Woye memang masih hidup, mengapa dia tidak menunjukkan batang hidungnya untuk menemuiku? Pengawal berbadan besar itu tidak menjawab. Mungkin juga dia tidak menemukan jawaban yang cocok. Aku dan Woye Kie Hang bersahabat baik. Karena hal itu, Tuan Woye memperhatikan Tuan Woye dari jauh. Oh, Tuan Woye sudah memperhatikanku dari jauh mengundang Tuan untuk tinggal di sini beberapa hari. Adalah caranya memberikan perhatian pada Anda. Aku tidak mengerti. Tuan Woye pasti akan mengerti suatu saat nanti mendengar kata-katamu tadi. Sepertinya aku akan menginap selama beberapa hari di sini. Apakah kalian sudah menyiapkan kamar tidur untukku? Sudah kami persiapkan. Apakah Tuan Woye sudah merasa letih? Tuan Woye kembali menggerakkan tubuhnya. Kakinya sudah kesemutan lagi. Berbaring jauh lebih nyaman dibandingkan duduk di sini. Pengawal berbadan besar itu berusaha menahon senyum. Dia lalu berjalan mendekat Tuan Woye, silahkan. Tuan Woye sudah menyadari kalau di dalam ruang tunggu, dia tidak bisa berbuat banyak untuk melarikan diri. Mungkin dengan berganti tempat, dia bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Dia lalu pergi mengikuti pengawal berjalan keluar menuju ruang tidur. Ketika berjalan di luar, dia menyadari kalaupun dia berhasil kabur dari ruang tunggu, dia tidak mungkin mempunyai kesempatan lari keluar tempat ini di sekeliling taman di empat penjuru dipenuhi pengawal yang sedang berjaga. Di depan pintu masuk utama juga ada pengawal yang berjaga. Tuliong masuk ke dalam ruang tidur. Ternyata jendela satu-satunya yang ada di sana pun sudah dipalang sebuah kayu besar, jendela itu tidak dapat dibuka. Satu-satunya jalan untuk keluar masuk adalah pintu kamar tidur. Tuliong tertawa dingin ini bukan kamar tidur. Tamu Xiaoya sekarang sedang bertamu. Kamar ini dipersiapkan. Untuk menjamu Xiaoya. Mungkin kurang pantas bagi Tuan. Mohon maaf. Ini bukan kamar tidur, ini sebuah penjara. Harap Xiaoya jangan menyimpan pemikiran seperti ini. Kalau Tuan menyimpan pemikiran seperti ini, Tuan akan menyakiti perasaan Tuan rumah. Siapa Tuan rumahnya? Tuan Wiyie. Rasanya bukan Tuan Wiyie. Kalau begitu siapa Tuan rumah yang Tuan muda pikirkan tidak masalah siapapun orangnya, dia tetap harus memperlihatkan diri kalau tidak aku tidak akan tinggal di sini dengan tenang. Pengawal itu berkata dengan dingin. Sebaiknya Tuan Xiaoya mencobanya. Setelah berkata seperti itu, para pengawal meninggalkannya sendirian. Tuliong menyadari kalau dia sudah bertindak gegabah. Pemikiran apapun untuk sementara waktu bisa disimpannya di dalam hati mengapa dia harus mengatakannya? Dia berbaring di atas ranjang. Dia berusaha menenangkan hatinya. Hati yang tidak tenang tidak akan bisa membuat keimpulan yang baik dalam situasi apapun. Pastilah akan membuat kesalahan. Sekarang ini, Tuliong tidak bisa mengambil resiko membuat kesalahan. Pertama-tama dia bisa memastikan kalau orang yang ingin menemuinya bukanlah Wia Cheng. Mengapa dia berani memastikan hal ini ada dua alasan. Kalau Wia Cheng adalah pembunuh yang dikekang oleh Leng Sohian, sekarang ini dia bisa berkeliaran dengan bebas di luar. Dia adalah ayah sahabatnya, tidak mungkin mencelakainya atau membuatnya susah seperti ini. Kalau Wia Cheng sedang di bawah tekanan Cu Taiya, dia semakin tidak punya kekuasaan apapun. Walaupun memang Wia Cheng yang sudah mengundangnya kemari, itu juga pasti di bawah perintah Cu Taiya. Ini pun tidak mungkin. Karena itu dia berpikir kesana kemari. Orang yang paling mungkin menahannya di tempat seperti ini adalah Cu Siao. Tian. Kalau memang begitu apa tujuan utama Cu Siao Tian menahannya di tempat seperti ini? Apakah dia sudah mempersulit gerak-gerik Cu Siao Tian? Selama ini dia hanya melakukan satu hal. Membantu Ye. Kiai Hang mencari Wia Cheng. Hanya itu saja. Kalau begitu apakah tujuan Cu Siao Tian menyekapnya di sini karena takut dia berhasil membongkar identitas Wia Cheng? Semakin berpikir, Tu Leong merasa semakin yakin. Menggunakan nama Wia Cheng untuk menjebaknya di sini adalah taktik kuno yang disebut di sini tidak ada uang 300 cil emas. Satu di sini tidak ada uang 300 cil emas. Alkisah ada seseorang yang ingin menyembunyikan uang emas sebanyak 300 tal miliknya. Dia menggali sebuah lubang di tempat rahasia dan mengubur semua emasnya di sana. Setelah selesai ditimbun kembali, dia khawatir lupa tempat menguburnya, sehingga dia memasang tanda. Karena takut dicurigai orang, pada tanda dia menulis kata-kata, di sini tidak ada uang sebanyak 300 ta'al. Sekarang Tu Leong bisa memutuskan kalau sebenarnya kejadian yang sedang terjadi adalah seperti itu apakah dia masih perlu membuktikannya lebih lanjut lagi? Tu Leong segera terpikirkan bermacam-macam care untuk membuktikan perkiraannya. Hanya saja dia juga sedikit ragu-ragu. Kalau dugaan dia tepat, rasa kesal Cu Siaw Tian pasti akan berubah menjadi kemarahan. Bukankah ini namanya mendapatkan masalah besar? Berpikir sampai di sini, dia membuat sebuah keputusan. Dia harus secepatnya pergi dari tempat ini. Ini hanyalah sebuah pemikiran. Pelaksanaannya pastilah sangat sulit. Dia berbaring di atas ranjang. Sambil berbaring dia dapat melihat atap kamar dengan jelas, sepertinya itu adalah jalan keluar satu-satunya. Tapi kalau dia bisa berpikir seperti itu, orang lain pun pasti sudah berpikir ke sana. Penjagaan di atas genting pasti sama ketatnya dengan penjagaan di bawah. Sepertinya Tu Leong sudah kehabisan akal. Tiba-tiba dia merasa haus. Sepertinya tadi dia sudah banyak bicara, dan selama ini hanya disuguhkan secangkir teh yang bahkan tidak diminumnya. Dia segera turun ranjang dan berjalan keluar. Setelah membuka pintu, dua orang pengawal segera menghampirinya. Dia bertanya dengan sangat sopan ada yang bisa kami bantu teh. Tu Leong masih merasa dongkol. Dia menjawab pertanyaannya dengan kasar. Pengawal itu masih sopan padanya tehnya segera datang. Sepoci teh panas kembali disuguhkan dengan sangat cepat. Orang yang membawa teh ini adalah pria tua berumur 50 tahun lebih yang tadi sudah menuangkan teh padanya. Teh apa ini? Sebenarnya Tu Leong tidak ada tema khusus untuk dibicarakan, tapi dia mencoba membuka percakapan. Teh kean in. Aku hanya minum teh Leong Kim. Kalau begitu aku akan segera mempersiapkan sepoci teh yang baru. Mendadak Tu Leong menurunkan nada suaranya. Setengah berbisik dia berkata, apakah kau ingin mendapatkan seratus uang orang asing? Pria tua ini memandangnya dengan tatapan curiga. Kau tidak usah terburu-buru untuk menjawab. Kau boleh berpikir dengan baik kau masih sempat menjawab ketika kau mengantarkan teh nanti. Pria tua ini lalu membawa poci tehnya pergi. Tu Leong menaruh harapan besar padanya. Para pengawal di luar sepertinya tidak mengetahui kalau dia sudah bekerja sama dengan pria penuang teh. Mereka terus berjaga tanpa curiga. Setelah beberapa lama, pria tua itu kembali mengantarkan teh yang diminta. Tu Xiaoya, ini adalah teh Leong Kim lokal yang sangat terkenal. MMM, sungguh harum, jawab Tu Leong dengan suara keras. Mendadak dia membungkukan badan dan kembali berbisik pada pria tua itu. Apakah kau sudah berpikir baik-baik? Pria tua itu ikut-ikutan mencondongkan kepalanya ke dekat Tu Leong dan berkata, Tadi kau mengatakan akan memberiku seratus uang luar negeri. Apa yang harus ku kerjakan? Ternyata pria tua ini sudah memakan umpannya. Kau hanya perlu pergi mengantarkan pesan. Setelah itu kau bisa mengambil seratus uang orang asing. Apakah semudah itu? Kau sudah sangat tua. Aku tidak mungkin mempermainkan dirimu. Baiklah, kalau begitu aku akan menyampaikan pesanmu, apakah kau bisa keluar masuk tempat ini dengan mudah? Tentu saja bisa. Aku adalah pesuruh yang bertugas mengatur persediaan barang-barang di dalam rumah ini. Mereka tidak mungkin membatasi kebebasanku pulang pergi. Baiklah. Dengarkan baik-baik, aku situ. Kau pergilah ke sebelah timur, empat blok rumah bertingkat, komplek perumahan mewah di dekat sepuluh gang kecil. Di kediaman keluarga besar Leng, carilah Wiesiawia dan ceritakan tentang keadaanku di sini. Ini sudah cukup. Pria tua itu berpikir sejenak. Dia lalu bertanya, siapa yang akan memberikan uangnya padaku? Tu Leong juga ikut dalam sejenak. Ternyata pria tua ini lihat juga. Kau ambillah uangnya dari Wiesiawia. Kalau dia tidak memberikannya, kau jangan katakan apapun padanya. Kalau kau pergi, aku berani menjamin kau tidak akan dirugikan. Pria tua ini memandang Tu Leong dengan tatapan percaya tidak percaya. Setelah itu dia segera berjalan keluar. Percakapan bisik-bisik antara Tu Leong dengan orang tua tadi lumayan lama. Tu Leong hanya berharap para pengawal yang berjaga di luar tidak curiga. Tu Leong sudah memeriksa semuanya dengan seksama. Para penjaga semuanya adalah pria kasar. Mereka semua memiliki otak yang sangat sederhana dan hanya patuh mendengarkan perintah. Selain masalah itu mungkin mereka tidak memperdulikan apa-apa lagi kalau mereka memang merasa curiga. Dari awal pun mereka pasti akan masuk ke dalam dan mengusir pria tua. Sekarang Tu Leong terpaksa menunggu sambil merasa khawatir. Tidak ada lagi yang bisa dilakukannya selain menunggu, menunggu, dan menunggu. Tidak terasa dia menunggu sangat lama, dia bahkan sampai teridur. Pada saat dia terbangun, di sekelilingnya terasa sangat sunyi. Dia tidak dapat memastikan berapa lama dia sudah tertidur di sana tapi dia berani memastikan kalau Wee Kie Hang tidak mungkin datang. Alasannya ada dua. Pertama, orang tua itu tidak menyampaikan berita sesuai dengan apa yang diharapkannya. Kedua, walaupun Wee Kie Hang sudah mendapatkan berita, dia tidak berani datang. Tu Leong sungguh berharap bahwa kemungkinan pertamalah yang terjadi. Ketika seseorang menaruh harapan besar pada diri orang lain, dan orang itu membuat dirinya kecewa, ini adalah sebuah hal yang sangat menyakitkan hati. Lampu lilin dalam kamarnya risiko habisan minyak. Karena itu nyala apinya sangat redup. Suasana dalam kamar terlihat remang-remang. Tu Leong duduk dari posisi berbaring. Dia mendadak terlonjak kaget. Ternyata ada seseorang yang sedang duduk di bangku di depan meja. Orang ini sedang tertidur. Walaupun orang ini sedang tertidur dan menundukkan kepala, Tu Leong masih mengenali kalau orang ini adalah Wee Kie Hang. Ternyata Wee Kie Hang belum mengecewakan dirinya, hanya saja dia tidak bisa membantunya kabur dari sini. Jangankan kabur, dia sendiri juga akhirnya sama-sama terperangkap dalam kamar ini. Mengapa Wee Cheng mau mempersulit anaknya sendiri? Tu Leong berjalan mendekat. Perlahan-lahan dia menggerak-gerakan bahwa Wee Kie Hang untuk membangunkannya. Wee Kie Hang segera sadar. Tu To Ako, kau. Kie Hang, mengapa bisa terjadi seperti ini? Bukankah kau sudah mengutus seorang tua untuk memberi kabar padaku? Betul. Kau juga pasti sudah memberinya matu uang orang luar negeri kan? Iya, bukankah kau yang sudah menyuruhnya mengambil luang itu dariku? Belakangan dia membawamu kemari mendadak Tu Leong merasa kecewa. HMM Wee Kie Hang mengangguk dengan semangat. Lalu mengapa kau menunggu di sini? Itu perintah ayahku. Dia menyuruhku untuk menemanimu. Ayahmu apakah kau melihat ayahmu? Tu Leong buru-buru bertanya dengan semangat. Tidak. Ada orang yang datang memberitahukannya padaku. Kie Hang, apakah kau percaya? Mengapa aku harus tidak percaya? Ayahku berkata kalau besok pagi dia pasti akan menjumpaiku. Tu Leong hanya menunduk diam dan menggeleng-gelengkan kepala. Mendadak dia mengangkat kepalanya dan berseru pada Wee Kie Hang. Kie Hang, ada orang yang meminjam nama ayahmu untuk menipu kita. Kita berdua sudah masuk perangkap. Semua hal ini tidak ada hubungannya dengan ayahmu, Kie Hang, pada. Waktu kau datang kemari, apakah kau memperhatikan keadaan di luar? Aku sudah memeriksanya. Di luar dijaga sangat ketat UGH kalau begitu kita tidak mungkin melarikan diri. Kie Hang aku sungguh merasa sangat menyesal. Aku sudah terjebak di sini, ya sudahlah. Mengapa aku harus mengundangmu masuk dalam perangkap yang sama? Tutu aku tiba-tiba aku mengerti tentang sebuah masalah. Sepertinya ada orang yang menginginkan kita menghilang dari peredaran. Sepertinya kalau kita sedang bersama-sama, ada orang yang merasa dirugikan. Karena itu kau datang kemari? Betul sekali kau sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu tentang keberadaan ayah kandungku. Aku hanya bisa bersembunyi di rumah bersenang-senang. Ini aku. Tidak bisa berkata apa-apa. Aku seharusnya malu. Wiyeki Ye Hang, mempunyai seorang sahabat seperti dirimu, matipun aku rela, dan tidak menyesal. Tutu aku jangan berkata seperti ini mereka berdua lalu sama-sama diam. Mendadak Wiyeki Ye Hang menurunkan nada bicaranya. Setengah berbisik dia memanggil Tuliong. Ketika aku datang kemari, aku memperhatikan semua penjaga dengan sangat teliti. Tidak ada satu muka pun yang aku kenali. Sepertinya mereka semua datang dari luar kota. Wiyeki Ye Hang, apakah ada manfaatnya kamu membuat kesimpulan itu? Aku menebak, keadaan di sini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Leng Soh Yang. Dengan Cutaiya pun tidak ada hubungannya. Oh, mengapa kau membuat dugaan seperti ini? Kalau kejadian di sini masih memiliki hubungan dengan salah seorang di antara mereka, mereka pasti akan menaruh seseorang yang dapat dipercaya di sini. Mereka tidak mungkin menggunakan pengawal yang semuanya belum mereka kenal. Betul tidak? Wiyeki Ye Hang sebenarnya aku sendiri merasa tidak percaya kalau hal ini ada hubungannya dengan ayahmu. Tutu aku apakah kau bisa memastikannya? Tentu saja bisa. Kalau memang tidak ada hubungannya dengan ayahku, untuk apa menunggu sampai langit terang? Lagipula kita berdua tidak bisa kabur dari sini. Wiyeki Ye Hang, apakah kau mau mencobanya sebaiknya sekarang kita langsung mencobanya aku masih sedikit ragu. Ragu apa? Aku khawatir ternyata dugaanku salah. Kalau ternyata hal ini ada hubungannya dengan ayahmu, ayahmu pasti akan merasa kecewa. Ketika kau menemui ayahmu nanti, bagaimana kau akan menerangkan padanya? Wiyeki Ye Hang hanya menunduk tidak berkata-kata. Pada waktu ini, pria tua pembawa teh kembali masuk ke dalam kamar. Tuh siau ya. Aku datang membawakan teh untukmu. Sambil menuangkan teh, dia melirik ke arah Tuliong. Tuliong langsung mencondongkan tubuhnya mendekat, dengan suara yang nyaris tidak terdengar dia bertanya. Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan? Terima kasih untuk seratus uang orang asingnya. Apakah Tuh siau ya masih ingin aku menjalankan tugas yang lain? Ternyata orang tua ini masih berharap bisa mendapatkan uang seratus metu uang orang luar negeri kedua. Aku ingin bertanya tiga pertanyaan padamu. Nanti aku akan memberikan seratus lagi tapi sekarang aku tidak membawa uang. Tapi nanti aku pasti akan memberitahumu di mana kau bisa mengambilnya. Baiklah silahkan bertanya siapa pemilik bangunan ini? Siapa pemiliknya? Aku juga tidak jelas, yang pasti Butiat Cui yang tinggal di Gang San Poa datang kemari mengobrol dengan majikanku. Katanya dia mendapat perintah dari majikannya. Tuliong dan Wiyekie Hang saling bertukar pandang. Mereka tidak menunjukkan maksud apa-apa. Tuliong juga tidak bertanya lebih jauh tentang masalah ini. Para pengawal yang tinggal di sini ada berapa orang apakah mereka mempunyai senjata? Di sini semuanya ada 14 orang penjaga. Sepertinya ada tiga orang yang membawa senjata. Dua orang membawa aneh, Tuh siau ya. Ketiga pertanyaan ini sudah semuanya aku jawab tapi pertanyaanmu sangat mudah, rasanya aku tidak sampai hati menerima uangmu begitu saja. Tuliong melanjutkan pertanyaannya. Apakah kau pernah mendengar orang yang bernama Tuan Wiyekie? Orang tua ini mengangguk-angguk. Tuliong dan Wiyekie Hang segera menyimaknya. Orang tua itu lalu menunjuk ke arah Wiyekie Hang. Tuliong, semangat yang berkobar langsung sirna. Sepertinya dia tidak pernah mendengar tentang ayahmu. Tuliong lalu berpaling pada orang tua itu dan melanjutkan pertanyaannya. Ketika kau berbicara dengan Bu Tiat Cui, apakah kau mendengar nama Leng Soh Hiyang ataupun Cu Siautian? Orang tua ini tampak berusaha keras mengingat-ingat. Setelah beberapa lama dia berkata, Aku tidak pernah mendengarnya. Aku hanya mendengar nama Bu Tiat Cui. Tapi majikanku memanggilnya dengan sebutan Bu Tai Ya. Dia selalu berkata-kata dengan sangat sopan. Aku tidak pernah mendengarnya seperti itu. Orang yang menahan Tuliong dan Wiyekie Hang ternyata adalah Bu Tiat Cui. Ini sungguh diluar dugaan. Demi mencari kebenaran, Tuliong bertanya lagi. Pak Tua, apakah yang kau omongkan adalah yang sebenarnya? Tusiaoya, aku juga pernah mendengar kalau Anda berdua adalah orang yang sangat terkenal di kota Pahya ini. Mana berani aku menipu kalian? Apalagi kalian berjanji akan memberiku uang orang asing. Mana berani aku mengarang cerita? Baiklah. Aku pasti memberimu seratus metu uang orang luar negeri. Tusiaoya, kau harus ingat kalau kau berhutang padaku seratus metu uang asing. Tidak salah. Aku tidak akan lupa janjiku. Aku percaya padamu. Baiklah kalau begitu sebaiknya kita memulai transaksi jual-beli yang lain. Ternyata Pak Tua ini matanya hijau kalau berdiskusi tentang mendapatkan uang. Eh, tentu saja Tu Leong merasa sangat terkejut mendengar kata-kata Pak Tua. Transaksi jual-beli apa lagi? Kedua tuan muda pastilah berpikir ingin melarikan diri dari tempat ini tanpa membuat masalah. Tu Leong dan Wee Kie Hang saling berpandangan. Pak Tua ada ide. Tentu saja ada Pak Tua menyeringai lebar. Matanya berbinar-binar. Tidak perlu menggunakan senjata, tidak perlu bertarung menggunakan tinju ataupun tendangan maut. Aku bisa membawa kedua tuan muda ini keluar dari sini. Coba katakan apa yang sedang Pak Tua pikirkan. Akal cemerlang semacam apa yang Pak Tua pikirkan? Tusyaoya tidak perlu kau tanyakan aku sudah mempersiapkan semuanya. Tapi pertama-tama aku ingin bertanya, Anda berani membayarku berapa banyak? Dari kejauhan Wee Kie Hang tampak menggaruk-garuk kepalanya. Tu Leong sebaliknya tampak bersemangat. Baiklah bersama dengan seratus uang asing yang tadi sudah kujanjikan, total aku akan memberikanmu lima ratus. Lima ratus Pak Tua itu kegirangan. Pertama-tama dia pikir dia sudah salah dengar. Lima ratus Tu Leong berkata sekuat tenaga. Pak Tua menyeringai lebar memperlihatkan giginya yang mulai menghitam. Kapan kau akan memberikannya padaku? Kalau kita berdua bisa pergi sekarang juga, kami akan segera memberikan uangmu besok pagi. Baiklah kalau begitu kita bertiga bertemu di kedai makan besok tengah hari. Sekarang ini. Pak Tua segera berdiri dan membuka pintu silahkan. Tanda petik. Tu Leong dan Wee Kie Hang melotot bersama-sama. Sekarang Wee Kie Hang yang selama ini diam, secara refleks bertanya, pergi begitu saja? Betul. Tu Leong juga keheranan. Dia ikut bertanya Pak Tua bukankah kau mengatakan kalau di sini ada empat belas orang pengawal yang berjaga-jaga? Tidak salah. Tapi sekarang tidak seorang pun yang bisa menghalangi kalian untuk melarikan diri. Kenapa? Tu Siowya tadi kau pasti sudah tertidur lelap. Benar tidak? MMM. Tanda petik. Ini karena aku sudah mencampurkan sedikit serbuk obat tidur ke dalam tehmu. Obat tidur? Iya, obat tidur Pak Tua itu kembali menyeringai misterius, itu adalah siasat bulus yang biasa digunakan para pendekar dunia persilatan. Aku sebenarnya tidak mengerti tentang obat ini, aku ada sebuah penyakit menahun, aku sulit tidur di malam hari. Seorang tabib sudah memberiku serbuk tanaman ini, sepertinya tanaman obat itu disebut rumput Dewi Tidur atau apalah. Menaruh dua-tiga batang dan direbus bersama dengan teh, sungguh berhasiat hehehe sekarang. Semua orang itu sudah tertidur dengan pulas. Siapa yang bisa menghalangi jalan kalian? Wiyeki Yehang dan Tu Leong kembali saling bertukar pandang. Akhirnya mereka berdua berjalan keluar. Tu Leong berjalan di depan, Wiyeki Yehang di belakang. Tu Xiaoya Pak Tua itu mengingatkan untuk ketiga kalinya, jangan lupa besok tengah hari di rumah makan Chin Lai San. 500 metu uang asing. Setelah kedua orang tuan muda itu berjalan keluar dari kamar, mereka melihat kalau semua penjaga sedang bergelimpangan di sana-sini tertidur pulas, dalam hati mereka berdua berkata bersamaan. Ternyata Pak Tua memang tidak berbohong. Mereka terus berjalan keluar taman. Mereka membuka pintu besar dan melangkah keluar. Pak Tua menutup pintu di belakang mereka setelah mengucapkan salam perpisahan. Di tengah jalan yang sepi, Tu Leong dan Wiyeki Yehang masih tampak sedikit bingung. Seolah-olah semua kejadian tadi hanya terjadi dalam mimpi. Tuto aku keadaan sudah berubah sampai seperti ini perubahannya sangat tiba-tiba. MMM, memang sangat mendadak. Aku curiga Pak Tua itu bukan semelarangan orang tua. Aku juga merasa seperti itu tapi aku ada care untuk membuktikannya. Apa akalmu untuk membuktikannya kita sekarang pergi ke Gang San Poa mencari Butiak Cui? MMM. Tu Leong terdiam sesaat, dia kembali berkata, Aku rasa terlalu gamblang kalau kita berdua pergi ke sana sekarang. Mirip seperti polisi yang sedang mengejar penjahat, sambil berlari sambil teriak maling. Sebaiknya kita memikirkan Caroline yang lebih diam-diam. Apakah maksudmu kita menerobos masuk rumahnya diam-diam? Betul. Karena itu kita tidak perlu segera pergi. Diam-diam masuk ke rumahnya, aku tidak keberatan. Hanya saja kita berdua malam ini harus pergi melihat Butiak Cui. Apakah ada alasannya? Butiak Cui adalah seorang peramal. Siang hari dia menjalankan usaha meramal. Malam hari dia mengerjakan hal yang lain. Masuk akal. Ayo kita pergi. Kedua orang itu segera berjalan menuju Gang San Poa ke depan rumah Butiak Cui. Mereka tidak mengetuk daun pintu. Mereka hanya meneliti dinding pembatas rumahnya. Tidak terlalu tinggi, dengan kemampuan ilmu silat mereka, mereka berdua bisa melompatinya dengan mudah. Kedua pemuda ini mendarat dengan indah ke dalam taman. Dari dalam kamar samping segera terdengar suara orang bercakap-cakap. Butiak Cui ka sungguh orang yang sangat lihai. Huh! Seorang peramal namun memiliki kekuasaan sangat besar seperti ini katakanlah mengapa bisa begini. Orang yang sedang berkata itu adalah Cu Sioutian. Mereka berdua lalu mengendap-endap mendekat. Jendela kamar tertutup rapat. Cu Taiya terdengar jawaban Butiak Cui yang berkata pada Cu Sioutian dengan sopan, Kamu sudah menanyakan. Padaku setengah harian ini aku betul-betul tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Tanda petik. Butiak Cui, kalau kau tetap berbelit-belit seperti ini, aku tidak akan sungkan lagi padamu. Apakah kau pikir aku datang tengah malam seperti ini hanya untuk mendengarkan bualanmu? Cu Taiya, tolong dengar penjelasanku. Aku hanya ingin mendengar apa yang inginku ketahui. Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu baiklah, baiklah, baiklah. Tanda petik. Aku bertanya satu kalimat, kau menjawab satu kalimat. Kau sudah mengetahui banyak hal, kau juga pasti tahu kalau aku Cu Sioutian ini tidak gampang ditipu. Jangan sampai berbohong di depanku. Baiklah, baiklah, baiklah. Tanda petik. Pertanyaan pertama. Di mana kau menyekap Tu Leong dan Wiyekie Hong? Butiak Cui, kalau kau tidak menjawab satu pertanyaan ini dengan jujur, kau tidak perlu menjawab pertanyaan yang lain, karena kau tidak akan punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang lain. Tanda petik. Setelah ini suasana kembali sunyi sangat lama. Tampaknya Bu Tia Cui sedang menimbang-nimbang keadaan. Cu Sioutian sepertinya tidak memaksanya untuk segera menjawab. Setelah sangat lama terdengar kata-kata Bu Tia Cui. Cu Taiya, aku tidak berani menutupmu. Mereka berdua sekarang sedang disekap dalam sebuah rumah di Gang Sakura. Siapa yang sudah menyuruhmu menyekap mereka? Leng So Hiang bohong. Cu Taiya, aku tidak berbohong padamu Leng Taiya sudah mati. Apa tadi pagi dia masih mengutus orang datang kemari? Mengutus siapa? Aku tidak mengenalinya. Kalau tidak kenal, bagaimana kau bisa tahu dia sudah diutus Leng Taiya untuk mengabarkanmu? Aku tidak ingin menutupimu. Antara aku dengan Leng Taiya ada sebuah rahasia. Huh kau tidak usah berpura-pura. Kau sudah tahu kalau Leng Taiya sudah mati, karena itu kau berusaha melempar kesalahan padanya. Cu Taiya, yang aku katakan adalah yang sebenarnya. Aku akan bertanya lagi kau sudah berapa lama kenal dengan Leng Taiya? Tidak ada jawaban lagi tampaknya Bu Tia Cui sedang berusaha menghitung dengan cermat. Wie Kie Hang menarik Tu Leong, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu padanya, tapi dia takut gerak-geriknya diketahui oleh kedua orang di dalam. Tu Leong menempelkan telunjuknya ke bibirnya yang monyong. Dia mengisyaratkan agar Wie Kie Hang tidak berbicara dulu. Aku sudah kenal Leng Taiya selama 10 tahun mengingat kedudukan Leng Taiya yang tinggi. Mengapa dia bisa menjalin hubungan denganmu? Sebenarnya aku juga salah seorang pendekar kalangan dunia persilatan. Aku sudah lama membantunya mengurus banyak hal. Aku sudah menjadi anak buah kepercayaannya. Aku membuka usaha meramal di sini sebenarnya adalah kerdok saja. Diam-diam aku membantunya mencari informasi. Mencari informasi apa? Ketika dinasti hampir runtuh, pemerintahan bergejolak tidak menentu. Leng Taiya sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dia menggunakan aku untuk mencari informasi dari rakyat tentang apa tanggapan mereka pada pemerintahan. Dia menyengsor berita ini agar tidak terdengar oleh Raja Su Chen. Apakah kau mengetahui bagaimana kejadian sesungguhnya ketika Tiat Leong San dicelakai? Cu Taiya sebenarnya aku tidak ingin menceritakan tentang rahasia ini pada siapapun. Tapi sekarang Leng Taiya sudah meninggal, sepertinya aku tidak perlu menutupinya lagi. Sebenarnya kabar tentang gerak-gerik Tiat Leong San pada waktu itu aku yang siadah mencari tahu. Huh? Lalu apa maksud Leng Taiya mencelakai Tiat Leong San? Demi harta? Bohong! Leng Taiya sangat kaya. Memangnya Tiat Leong San punya berapa banyak harta sampai harus dicelakainya? Apa untungnya bagi Leng Taiya mencelakainya? Aku berkata yang sebenarnya kalau begitu jelaskan padaku. Baiklah, Tiat Leong San memiliki sebuah berlian berwarna merah darah yang sangat besar. Menurut kabar yang beredar, dia mendapatkan berlian tersebut dari seorang ratu yang sedang berkelana. Dia membawa berlian itu ke dalam kota. Orang yang pertama dicarinya adalah Hui Taiya. Hui Taiya memiliki sebuah bank. Bawahannya yang bekerja di bank adalah para ahli menebak harga sebuah barang. Setelah diteliti, akhirnya diputuskan kalau harga berlian itu di atas 100 ribu uang asing. Tentu saja Hui Taiya tidak kerela membayar uang sebanyak itu untuk mendapatkan berlian merah darah.